Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat pengaman sepeda motor sebenarnya kunci kontak adalah sebuah saklar pengaman yang kita buat juga adalah sebuah saklar yang akan diseri dengan kunci kontak kemudian akan kita install ke dalam motor yang kita butuhkan sebuah relay, modul touch switch, dan geoda 1 ampere berikut skema rangkaiannya, dan mari kita simak videonya sampai selesai ini relay double, supaya kontaknya berjalan dengan sempurna jadi kaki nomor 5 disambungkan dengan kaki nomor 8, kemudian nomor 9 dengan nomor 12 geoda dipasang seperti gambar di sebelah kiri jangan lupa garis putihnya harus sesuai dengan gambar ini modul mini touch switch dari aliexpress yang akan kita gunakan modul ini sudah dilengkapi dengan driver sampai 3 ampere jadi bisa langsung kita sambungkan ke relay tanpa rangkaian tambahannya kita pasang pengaman supaya nanti bisa anti air disolder sesuai dengan gambar di sebelah kiri kabel biru dipasang sebagai output ke motor kabel merah dipasang untuk output dari kunci kontak atau VCC 12V selanjutnya kabel warna hitam untuk grounding pada rangka motor setelah selesai jangan lupa kita cek sekali lagi barangkali ada solderan yang salah atau short rangkaian kita masukkan ke dalam box kemudian dikasih lem tembak supaya nanti bisa anti air rangkaiannya sensor sentuh juga kita lindungi dengan sering tube dan dilem supaya kedap air juga ini ring untuk grounding gerangka motor ya selanjutnya kita tes menggunakan adapter 12V ini skema untuk proses pengetesan ini salah ya harusnya pada saat pertama power on atau kunci kontak dinyalakan output dari rangkaian kita 0 bukan 12V kita bongkar lagi sensor sentuhnya seharusnya jumper A kita lepas sesuai dengan speknya jumper A untuk menentukan output active high atau active low kita cek ulang setelah jumper A di lepas apakah hasilnya oke ya ini oke ketika di power on masih 0 outputnya kemudian ketika kita pencet jadi 12V sudah oke ya di pencet lagi mati lagi kita kasih pelindung lagi sebelum nanti kita install ke dalam motor ini vario 110 yang akan kita gunakan dibuka bodi bagian depan ada beberapa skru di sana kita lepaskan satu persatu kita telusuri kabel dari kunci kontak nanti ketemu kabel yang berwarna merah dan hitam merah itu dari aki sedangkan hitam output dari kunci kontak kita potong kabel warna hitam untuk kemudian kita sambungkan ke rangkaian pengaman yang telah kita buat sambungannya kita solder saja ya supaya mantap sambungannya kita pasang pelindung shrink tube supaya tidak short kabel warna hitam atau grounding kita pasang di rangka motor nantinya akan kita baut dengan kuat ya kita siapkan perekat untuk merekatkan sensor sentuh ke bodi motor di cek kembali semuanya dipastikan semuanya dalam keadaan aman maka kabel warna kemudian maka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati